Raffi Ahmad akui semuanya, rumah tangga Nakita Slavina di ujung tanduk. Kehidupan rumah tangga Nakita Slavina dan Raffi Ahmad bisa dibilang tak selalu mulus, karena beberapa kali sering beredar isu-isu miring yang menerpa kehidupan rumah tangga keduanya. Dimulai dari terpaan dugaan adanya orang ketiga yang ditujukan pada Raffi Ahmad, sampai adanya isu Nakita Slavina sempat ingin bercerai dengan sang suami. Rumah tangga Raffi dan Nakita selalu terlihat semakin romantis dan harmonis, tapi siapa sangka Raffi Ahmad mendadak pasrah dengan rumah tangganya usai mengakui kesalahannya pada Nakita Slavina. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Pasangan selebritis yang satu ini memang tak ada hentinya mencuri perhatian publik. Mulai dari masa lalu Raffi Ahmad sebagai playboy pun masih tetap dibahas hingga sekarang. Bahkan banyak netizen yang menilai jika Nakita Slavina terlalu sabar dengan Raffi Ahmad. Sehingga banyak yang mengira bahwa Nakita Slavina tak bahagia dengan ayah dari dua anak itu. Usai menikah pun gosip miring tak ada hentinya menerpa Raffi Ahmad, termasuk isu mengenai ia bermain panas dengan Ayu Tingting di belakang Nakita Slavina. Bahkan Raffi Ahmad juga diisukan tengah selingkuh dengan Mimi Bayu, asisten keuangannya sendiri. Namun hal tersebut tidak dikomentari oleh sang presenter hingga berlalu begitu saja. Terlepas dari itu semua, siapa sangka Raffi Ahmad dan Nakita Slavina pernah hampir bercerai. Hal tersebut dikarenakan pertengkaran hebat yang pernah mereka lalui. Gue sampai apapun itu sama gigi ngomong udah sampai dalam keadaan. Misalnya nih, yaudah kalau lo mau cerai ya cerai, kata Raffi Ahmad dikutip dari tayangan tersebut. Ngomongnya udah sampai gila-gilaan gue sama bini gue, karena gue gak pernah menutup-nutupi. Ya karena memang gue salah, yaudah mau apa. Nah, lanjutnya, kiranya benar-benar bakal dicerai waktu itu. Raffi Ahmad justru terkejut karena Nakita Slavina memilih bertahan. Bahkan saat kabar miring rame menerpa Raffi Ahmad, Nakita Slavina tak bergeming. Netizen selalu bilang, itu si Raffi brengsek emang. Udah dapet istri kayak Nakita masih aja begitu-begini. Nakita itu bukan orang tolol. Kalau aku tidak bisa membahagiakan dia, dia sudah pergi dari waktu itu. Netizen ungkap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini sudah sadar bahwa Nakita Slavina benar-benar bahagia bersamanya dan mencintainya. Kenapa dia ada terus di samping aku? Karena aku sudah membuat dia insya Allah bahagia lahir dan batinnya. Kalau dia emang udah gak mau, Nakita sudah pergi dari hidupku dari waktu itu, dari dulu. Sekarang mau ada seribu laki-laki lebih kaya ataupun lebih ganteng dari aku, jejerin. Aku jamin seribu persen Nakita tidak akan berpaling. Ungkasnya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.